Intro Selain sinetron keabadian, yang ditamatkan oleh Indosiar, kabarnya juga Sinetron Jangan Bercerai Bunda, akan segera ditamatkan oleh RCTI. Karena performa hasil rating Sinetron Jangan Bercerai Bunda, tak kunjung mengalami kenaikan pada hasil rating. Walaupun sudah menambah pemain barunya itu, seperti diketahui Sinetron Jangan Bercerai Bunda, sudah mencapai 500 episode lebih, sejak penayangan Sinetron Jangan Bercerai Bunda, pada tanggal 5 Desember tahun 2022, tentang tamatnya Sinetron Jangan Bercerai Bunda. Hal itu ketika ada postingan, potongan naskah yang menuliskan seperti ini. Lantas apakah penganti Sinetron Jangan Bercerai Bunda? Nantinya, apakah Sinetron yang dibintangi oleh Tisa Biani, atau Sinetron yang dibintangi oleh Lesti serta Rizky Bilar, yang akan ditayangkan. Sudah beberapa bulan terakhir ini, Sinetron yang tayang di RCTI, kala bersaing dengan Sinetron yang tayang di SCTV. Untuk saat ini untuk meraih share 15%, saja susah didapatkan oleh Sinetron RCTI, lalu apakah jika nanti Sinetron Lesti, atau Sinetron Tisa Biani, sudah tayang, lalu apakah Sinetron RCTI, akan berhasil meraih share 15%, atau tidak, atau nasibnya saja sama seperti Sinetron-Sinetron RCTI yang lainnya.